Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan 33 laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 2017, salah satunya mengenai kontrak karya PT Freeport Indonesia pada periode 2013 hingga 2015. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan tambang mineral Freeport belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaannya belum menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Freeport disinyalir masih menggunakan tarif iuran tetap dan royalti yang tercantum dalam kontrak karya dan lebih rendah dari ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ini menimbulkan potensi kerugian negara dari penerimaan bukan pajak sebesar 445,96 juta dolar AS.